Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Riyanda Fataf Mahasiswa Agroteknologi Angkatan 19, Kelas B Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Baik, disini saya akan membuat sebuah tugas Sebagai pengganti praktikum Di dalam mata kuliah kesuburan dan kesehatan tanah Baik, disini saya mengambil topik tentang lahan gambut Dan disini saya akan sedikit menjelaskan Apa yang saya ketahui Dari yang sudah saya baca dari materi ataupun jurnal-jurnal Tentang masalah lahan gambut ini Mulai dari kandungan unsur haranya Terus pemberian pupuk apa yang terjadi Baik, yang pertama lahan gambut Lahan gambut ialah tanah organik yang memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi Dikarenakan banyak sekali bahan-bahan organik seperti sisa-sisa tumbuhan Ataupun hewan dan juga serasa-serasa bahwa itu ranting yang terdapat di tanah gambut tersebut Sehingga membuat tingkat keasamannya tinggi Berbeda dengan gambut temperate Di sana, kalau gambut temperate itu berbeda dengan gambut yang ada di Indonesia Kalau gambut temperate itu berasal dari lumut Sehingga proses dekomposisinya berjalan dengan cepat Berbeda dengan di Indonesia Yang rata-rata gambut itu bahan penyusunnya itu adalah ranting-ranting pohon Atau sisa-sisa tanaman Sehingga proses dekomposisinya oleh mikroorganisme itu berjalan dengan lamban Baik Tanah gambut ialah termasuk ke dalam tanah yang subur Bukan tanah yang sehat Kenapa? Karena tanah gambut adalah tanah yang memiliki kandungan unsur hara Tetapi unsur hara tersebut tidak bisa dimanfaatkan semuanya oleh tanaman Sehingga pada lahan gambut tidak sembarang tanaman bisa ditanam Hanya tanaman yang cocok sajalah yang bisa untuk ditanam di lahan gambut Seperti kebanyakan di riau yang paling banyak ditanami di lahan gambut Ialah seperti kelapa sawit ataupun pohon karet Baik disini saya akan sedikit menjelaskan tentang lahan gambut yang diubah menjadi areal perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit ini Saya akan menjelaskan pertama dari pH tanah tersebut Kita ketahui bahwa tanah gambut memiliki tingkat keasaman yang tinggi Tentu pH pada tanah gambut ini adalah pH asam Bahkan sangat asam Dari data jurnal yang telah saya baca Diketahui bahwa pH gambut di kampus Winsuska Riau Itu jurnal dari Tricah Yonugroho Bersama dengan Bu Oksana dan juga Bu Erfina Ariyanti Melakukan analisis tentang sifat kimia tanah pada lahan gambut yang dikonversi menjadi areal perkebunan kelapa sawit Diketahui bahwa pH tanah pada lahan gambut ini sekitar 3, sekian Ini pada lahan gambut yang masih belum ditanami Setelah ditanami perkebunan seperti ini ditanami kelapa sawit diubah menjadi perkebunan Maka pH tanah ini meningkat pH tanahnya meningkat walau tidak signifikan Dalam artian kata masih sangat tinggi Jadi pH tanah ini pada lahan gambut itu berkisar sekitar 3 atau 4 Untuk menyentuh angka 5 terkadang sulit ya pada lahan gambut yang berada di Indonesia Termasuk di Riau Jadi pH tanah yang meningkat ini Tentu faktornya ialah karena proses pengampuran yang dilakukan oleh petani Karena pengampuran seperti dolomit ataupun pemberian pupuk Yang mengubah tingkat pH pada hutan gambut yang dikonversi menjadi areal perkebunan Baik, yang kedua kandungan unsur hara C yang tersedia Kita ketahui tadi bahwa tanah gambut adalah tanah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi Tentu keandungan C organiknya ini juga tinggi Dan dari hasil analisis yang saya baca dari jurnal Bahwa C organik ini pada lahan gambut berubah setelah ditanami kelapa sawit seperti ini Seiring dengan usia tanaman tersebut Dari hasil yang saya baca pada sawit berusia 6 tahun Itu dia turun walaupun tidak signifikan Tetapi pada usia sampai dengan 26 tahun Penurunan C organik ini sangat turun signifikan walaupun masih tergolong sedang Ini disebabkan karena proses dekomposisi yang dilakukan mikroorganisme pada tanah gambut Seperti kita ketahui pada umur 26 tahun tentu itu cukup waktu yang lama untuk mikroorganisme ini melakukan pelapukan Baik disini saya akan sedikit menjelaskan tentang kekurangan apa saja kekurangan unsur hara dari tanaman yang berada di rumah saya Disini telah ada tanaman kelengkeng yang sedang berbuah walau belum masak Dan disini saya mendapatkan pada daun dari beberapa daun dari tanaman ini mengalami warna kuning Disini bisa saya simpulkan bahwa tanaman ini kekurangan unsur hara N Karena salah satu gejala dari kekurangan unsur N adalah Pada daun muda pada daun tua akan berubah menjadi warna kuning Tapi sebelumnya seperti ini walau belum terlalu menjadi kuning Tetapi beberapa daun akan sedikit berubah menjadi warna kuning lalu menjadi seperti ini Menjadi warna kuning Atau juga mungkin disebabkan beberapa faktor lain Disini juga ada bolong-bolong ya Karena dimakan oleh serangan hama Tentu hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah seperti ini adalah dengan pemupukan Yang dimana pupuk itu mengandung unsur N seperti urea Baik mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam tugas sebagai pengganti praktikum ini Yang mana dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum usai Terpaksa praktikum diganti dengan tugas Semoga saja pandemi ini bisa cepat selesai dan perkuliahan bisa kembali dengan normal Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan Saya minta maaf Saya sudahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton